Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama hijrah dengan fisik kata Ibn Al-Qayyim Yang kedua dan ini yang lebih penting kata Ibn Al-Qayyim Ini inti dari hijrah, hijrah dengan hati kita Bukan hanya dengan fisik, dengan hati Kenapa demikian? Banyak yang berhenti sampai hijrah secara fisik Sampai pada titik hijrah dengan penampilan Hijrah dengan janggut, hijrah dengan cingklang misalnya Hijrah dengan hijab Dan ini sangat kita apresiasi Kita sudah senang Sampai di tahap ini saja Kita sudah senang banget sama mereka Hanya saja Lalu dia tidak lanjutkan ke anak tangga berikutnya Nabi SAW bersabda Seseorang tidak mungkin bisa istiqamah imannya Sampai hatinya dulu istiqamah Artinya Kalau kita hanya mengandalkan penampilan Kita hanya mengandalkan komunitas Kita hanya mengandalkan slogan-slogan di sosmed Tapi kita tidak melanjutkan Bagaimana menata hati Nabi yang mengatakan Anda tidak akan bisa istiqamah Anda tidak akan bisa bertahan Karena hijrah itu tidak mudah Karena ketika kita mengklaim Memproklamirkan kita hijrah Kita berhadapan dengan surat Al-Ankabut Ayat 2 Apakah manusia berfikir Berasumsi Mereka akan dibiarkan begitu saja Memproklamirkan keimanan mereka Hijrah mereka Taubat mereka Dan mereka tidak diuji oleh Allah SWT Hanya orang-orang yang menata hatinya Bisa melewati itu semua Dan perlu kita camkan Hijrah dengan penampilan Hijrah dengan fisik Adalah tingkatan yang paling bawah dalam Islam Itu bagus Itu positif Tapi masih ada yang lebih tinggi Makanya kita tahu Surat Al-Hujurat Ayat 14 Bagaimana ada sebagian orang-orang badui Mengatakan kami beriman Langsung dijawab oleh Allah Eh kalian tuh belum beriman Kalian baru menjalankan Islam yang zohir-zohir saja Ya penampilan Yang sebelumnya logoa sekarang aneh Ente Baru sampai situ Yang dulu kelimi sekarang berjanggut Baru sampai situ Makanya kelanjutannya apa? Dan iman belum masuk ke dalam hati kalian Belum masuk ke dalam hati Belum Ini baru tingkatan Islam Artinya amalan-amalan zohir Itu positif Tapi itu masih grade di bawah Masih ada grade yang berikutnya Jadi sangat lucu sekali Ada orang sombong dengan hijabnya Mbak Itu anda baru grade paling bawah Apa yang mau disombongkan? Ada yang sombong dengan jenggotnya Dengan cingkramnya Sekali lagi gak pantas Itu bagus Tapi anda baru di grade yang paling bawah Anda belum naik Allah yang mengatakan Iman belum masuk ke dalam hati kalian Dan nabi bersabda dalam muslim Takwa tuh disini Di hati Takwa tuh disini Di hati Takwa tuh disini Di hati Ini inti dari hijrah Berarti yang penting hati dong pak ustad Bro lo sholat yuk Nge-mentingkan hati gue baik Daripada lo Hadirin yang dirahmati oleh Keliru Kalau kita katakan hati Maka kaitkan dengan hadis buhori Nabi SAW bersabda Ketauhilah Di dalam sebuah jasad Ada segumpal daging Jika daging itu baik Maka balik ke seluruh jasad Kepala baik Mata baik Kelinga baik Kelisan baik Tangan baik Kaki baik Dan kalau segumpal daging itu buruk Maka buruklah semuanya Mata Ngeliat yang gak benar Lisan gibah Fitna Caci maki Jempol buat hoax Dan seterusnya Dan segumpal daging itu adalah Hati Jadi kalau hati baik Semuanya baik Tapi kalau kita hanya fokus kepada fisik Fokus hanya penampilan Stuck Orang munafik juga fokus pada masalah fisik Oleh karena ini yang perlu kita camkan Oleh karena itu para ulama mengatakan Ibnul Qayyim dalam risalah Tabukiya Beliau mengatakan Hijrah dengan hati Adalah pada saat kita meninggalkan Hal-hal yang Allah Benci Dan kita juga benci Karena orang beriman Orang berhijam membenci Apa yang dibenci oleh Allah SWT Menuju hal-hal yang Allah cintai Dan juga kita cintai Jadi orang yang hijrah itu Udah gak ngedumel Kok gila berat banget sih Salat subuh Enggak Dia suka Dia bukan kepaksa Lu ngaji terus loh Enggak Dia senang Itu hijrah Dia suka tuh Makanya Ibnul Qayyim mengatakan Salah satu inti dari hijrah Al-hubu wal-bukdu Cinta dan benci Artinya Dia pindah dari hal Yang dia benci Dan dia pergi ke hal yang dia suka Jadi itu orang hijrah Inti dari hijrah itu Cinta Dan benci Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih